Oke, Assalamualaikum hari ini kita akan belajar conditional formatting ya Jadi disini materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara merubah tampilan tetapi tidak merubah value-nya atau nilainya Saya sudah siapin data seperti ini Ada nama, ada anggap ini adalah nilai atau apa ya Yang penting ada value gitu ya Jadi kalau teman-teman ingin membuat data seperti ini kita buat random saja nilainya seperti ini Dan sudah pernah saya bahas untuk random angka itu adalah random between ya gitu kan Oke, caranya bagaimana caranya pertama kita blok dulu yang ini ya yang akan dirubahnya Jadi kita akan merubah contohnya akan menyembunyikan atau merubah nilai 0 ini menjadi tidak tampil ya Jadi ini ada 0, 0, 0 ya Ada yang value atau nilainya 0 itu kita tidak tampilkan ya Jadi caranya dari menu home kemudian kita pilih conditional formatting, kita pilih manage rule Oke, dari sini conditional formatting ini kita pilih new rule oke Lalu kalau muncul tampilnya seperti ini Use a formula to determine which cell to format Oke, nah dari sini ada format value where this formula is true Jadi kalau benarnya itu kalau misalkan ditemukan apa gitu kan Di sini kan ditemukannya kalau 0 gitu Ini true, kalau 0 maka kita akan buat formatnya Oke, jadi sama dengan formulanya Yaitu kita buat dari cell C3 ya Jadi sama dengan C3 itu sama dengan 0 gitu kan Jadi kalau dari C3, nah karena di sini kan untuk conditional formatting ini datanya akan nanti array Jadi kalau dari C3 sampai dengan C2, C4, 5, 6, 7, terus sampai kolom L18 ini Nanti kita buat formatnya di sini Oke, nah di sini untuk menyembunyikan angka 0 ini Kita pilih font saja Kemudian di sini ada color Colournya pilih yang white, yang ini ya Kalau sudah klik OK Kalau sudah lagi klik OK Lalu kalau sudah kayak gini muncul yang seperti tadi Constitutional formatting rule manager Kalau sudah selesai klik Apply Ini perhatikan yang nilainya 0 kita cek ya Apply Oke, nah coba lihat Di sini yang 0, 0 sudah hilang ya Tapi kita tidak merubah value yang 0 ini kan Oke, seperti itu ya Nah kita OK dulu Ini ada 0 Oke, ini kita lihat di sini adalah value formula bar nya adalah 0 Di sini juga tidak terlihat Maka value nya adalah 0 Oke Nah kalau sudah kayak gini ya sudah selesai Nah sekarang ketentuannya atau kriterianya kita coba Yang di bawah 10 ya Coba kita blok lagi Cara mengedit formula conditional formatting itu dari conditional formatting Kemudian manage rule Lalu di sini pilih rule yang ini ya Kemudian edit rule Oke, nah sekarang kriterianya jika C3 nya itu kurang dari Atau sama dengan 10 Ya, 10 seperti ini Nah ini formatnya kita samain Kita kosongkan atau menggunakan font warna putih ya Kalau sudah klik OK Kalau sudah klik Apply Oke Nah sekarang sudah tidak terlihat ya Yang kurang dari atau sama dengan 10 sudah hidden Sudah tidak terlihat Oke, seperti ini Ini 10 ya nilainya Tetapi tidak tampak Jadi tidak Kita tidak merubah value data yang ada di kolom-kolom ini ya Hanya saja di sini Tidak tampak saja atau tidak terlihat value yang di bawah Atau sama dengan 10 seperti ini ya Oke, kayak gitu ya Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita coba hal yang lain ya Misalkan ini kan tidak ditampilkan dengan memanipulasi warna font Yang menjadi putih gitu kan Sekarang kita coba lagi Kalau misalkan di bawah 10 Kita buat conditional formatting Nah seperti ini Di sini ada rule kita edit aja dulu ya Di sini kalau misalnya Di sini kan kurang dari 10 ya Kita buat format saja Nah oke Nah kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan fillnya gitu ya Karena di sini kan warnanya Misalkan putih ya Sekarang kita coba warnanya kuning gitu kan Kita warna kuning Kemudian nanti fontnya Biar tidak terlihat Kita warnanya menjadi kuning lagi Ya kuningnya harus sama ya Sekarang kuning yang ini Ini juga harus kuningnya yang sama yang ini ya Kalau sudah klik ok Kemudian ok lagi Dan apply Ya kita oke coba lihat ya Ini akan lebih jelas nih teman-teman ya Di sini yang nilainya kurang dari sama dengan 10 Termasuk 0 juga ini akan diwarnai Dengan shading warna kuning Dan fontnya juga warna kuning gitu kan Coba perhatikan seperti ini ya Sehingga kita tidak merubah value yang ada di sini Ya kayak gini Oke ini aja tutorialnya Tutorial singkat Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!